Bu Menteri Keuangan Terima kasih Pak Menko Teman-teman media yang saya hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera Saya akan melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian mengenai pelaksanaan kebijakan PP no. 36 tahun 2023 Sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Pemerintah no. 36 tahun 2023 Maka Kementerian Keuangan Menerbitkan dua peraturan turunannya Untuk bisa melaksanakan Yaitu satu keputusan Menteri Keuangan Dan yang satu lagi peraturan Menteri Keuangan Untuk keputusan Menteri Keuangan Telah diterbitkan KMK no. 272 Tahun 2023 Ini adalah keputusan mengenai Komoditas Devisa hasil ekspor Sumber daya alam yang tadi telah disampaikan Yang merupakan Jenis dari sektor pertambangan Perkebunan, kehutanan, dan perikanan Di dalam KMK no. 272 Tahun 2023 Ini kita merevisi KMK 744 Garis miring KMK titik 04 Tahun 2020 Kalau tadinya dalam post tarif KMK 744 Garis miring KMK titik 04 Garis miring 2020 Ada 1.285 post tarif Maka di dalam KMK ini Akan ditambahkan 260 260 post tarif Yang akan masuk dalam DHE Ini gak ada ya tayangannya Oh ada di sana Sebelah kiri kanan Sehingga nanti bisa dilihat Tolong slide-nya nomor 5 Dari KMK baru Yaitu nomor 272 Tadi telah disebutkan Pak Menko Bahwa barang Atau sektor yang terkena adalah Pertambangan Perkebunan Kehutanan Dan perikanan Dan jenis barang ekspor Yang akan terkena DHE Ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Sesudah kita mendapatkan Masukan Dari Hasil rapat koordinasi Kementerian dan lembaga terkait Jadi walaupun ini adalah Bentuknya keputusan Menteri Keuangan Ibu ini bukan Menteri Keuangan sendiri Yang melakukan keputusannya Namun melalui Proses koordinasi Dan kementerian Serta lembaga terkait Yang membawahi Sektor-sektor tersebut Ada pertambangan Perkebunan Kehutanan Dan perikanan Ini diatur Di dalam PP Nomor 36 2023 Pasal 5 Ayat 2 Dan pasal 5 Ayat 3 Nah berdasarkan Pasal 5 Ayat 2 Dan 3 Ya inilah Kemudian Kementerian Keuangan Mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 272 Tahun 2023 Yang saya sampaikan tadi Merupakan Penambahan Post tarif Dari yang Sebetulnya Sudah diatur Sebelumnya Dalam KMK 744 Garis miring KMK 04 Garis miring 2020 Jadi KMK Sebelumnya Tahun 2020 Nomornya 744 Sekarang Tahun 2023 Nomornya 272 Satu Untuk Sektor Pertambangan Yang Tadinya 180 Post tarif Yang Terkena DHE Sekarang Ditambahkan 29 Post tarif Menjadi 209 Untuk Perkebunan 500 Post tarif Ditambah 67 Menjadi 567 Untuk Kehutanan 219 Post tarif Yang sebetulnya Sudah diatur Sebelumnya Sejak Tahun 2020 Sekarang Ditambahkan 44 Post tarif Menjadi 263 Post tarif Dan Yang terakhir Sektor Per IKA 386 Sudah Diatur Sejak Tahun 2020 Melalui KMK 744 Sekarang Ditambahkan 120 Post tarif Sehingga Di dalam KMK 272 Yang Baru Saya Dikeluarkan Ada 506 Post tarif Kemikian Total Post tarif Yang tadinya Sudah diatur Di tahun 2020 Melalui KMK 744 Sekarang Adalah 1.285 Post tarif Sekarang Ditambah 260 Post tarif Menjadi 1.545 Post tarif Nah Itu adalah Mengenai Jenis-jenis Komoditas HS Code Yang Masuk Dan Menjadi Subyek Dari Objek Dari DHE Sesuai Dengan PP 536 Sekarang Kami Juga Mengeluarkan Selain KMK 272 Kita Mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2023 Yang Mengatur Pengenaan Dan Pencabutan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan Pengelolaan Dan Atau Pengelolaan Sumber Daya Alam Tersebut PMK 72 Ini Mengatur Mengenai E73 Tahun 2023 Mengatur Mengenai Pengaturan Kewajiban Eksportir Secara Umum Kemudian Mengatur Bagaimana Penyampaian Hasil Pengawasan Dari Bank Indonesia Dan OJK Yang Nanti Akan Disampaikan Oleh Gubernur Bank Indonesia Dan Ketua DKO OJK Mengenai Pengawasan Yang Akan Menjadi Dasar Pengenaan Sanksi Dan Pencabutan Sanksi Di Dalam PMK Ini Juga Diatur Mekanisme Pengenaan Dan Pencabutan Sanksi Tersebut Dengan Menggunakan Sistem Informasi Yang Terintegrasi Untuk Penyampaian Hasil Pengawasan Dari Bank Indonesia Dan OJK Kedirektorat Jenderal Bea Dan Cukai Dan Juga Penyampaian Pengenaan Maupun Pencabutan Sanksi Ke Eksportir Serta Kepada Kementerian Serta Lembaga Terkait Jadi Dalam hal ini Memang Yang Kunci Adalah Pengawasan Dari Sisi Sistem Keuangannya Yaitu Akaun Dan Bagaimana Compliance Terhadap Pembukaan Akaun Sesuai Dengan Ketentuan DHE Ini Oleh BIOJK Yang Kemudian Informasinya Disampaikan Ke Bea Dan Cukai Bia Cukai Akan Melakukan Tindakan Apabila Memang Masuk Dalam Kategori Adanya Sanksi Dan Adanya Pencabutan Dari Sanksi Dan Kemudian Juga Bagaimana Informasi Tersebut Disampaikan Kepada Eksporter Yang Bersangkutan Maupun Kementerian Dan Lembaga Yang Terkait Karena Dalam hal ini Banyak Kementerian Lembaga Tadi Menteri ESDM Pertanian Perikanan Dan Kehutanan Kami Juga Di Dalam PMK 73 2023 Mengatur Bagaimana Mekanisme Koreksi Apabila Ada Kesalahan Pengenaan Sanksi Tadi Telah Disampaikan Oleh Pak Menko Mengenai Devisa Hasil Ekspor Yang Berasal Dari Sumber Daya Alam Dimana Eksportir Wajib Memasukkan DHE Sumber Daya Alam Itu Di Dalam Sistem Keuangan Indonesia DHE Sumber Daya Alam Ini Masuk Dalam Rekening Khusus DHE SDA Sumber Daya Alam Baik Di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Atau Di Bank Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dalam Valuta Asing Ini Bank Indonesia Yang Nanti Yang Melakukan Pengawasannya Dan Informasi Inilah Yang Kemudian Disampaikan Kepada Bia Dan Jukai Apakah Eksportir Tersebut Masuk Dalam Kategori Yang Harus Melakukan DHE Dan Kemudian Komplai OJK Akan Melakukan Pengawasan Dari Sisi Sistem Pembayaran Terutama DHE SDA Tersebut Yang Akan Dikunakan Untuk Pembayaran Bia Keluar Pinjaman Import Dividen Dan Keperluan Lain Dari Penanam Modal Apabila Pembayaran Dilakukan Melalui Escrow Account Maka Eksportir Tersebut Wajib Membuka Escrow Account Di LPEI Dan Atau Bank Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dalam Valuta Asing Dalam Hal Escrow Account Telah Dibuka Di Luar Negeri Maka Eksportir Sesebut Wajib Memindahkan Escrow Account Kedalam Negeri Baik Di LPEI Lembaga Pembiayaan Eksport Indonesia Atau Dan Atau Bank Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dalam Valuta Asing Ini Nanti Yang Akan Diawasi Oleh OJK Nah Kami Akan Melakukan Pelaksanaan Sanksi Apabila Terjadi Pengelanggaran Dari Ketentuan DHE SDA Tersebut Yaitu Apabila Ada Informasi Dari Pengawasan Bank Indonesia Mengenai Kewajiban Pemasukan Kedalam Rekening Khususus DHE Tersebut Dan Penempatan DHE Itu Dalam Instrumen Penempatan DHE Yang Kemudian Informasi Dari BI Digunakan Oleh Direkturat Jenderal Bea Dan Jukai Untuk Melaksanakan Sanksi Administratif Bentuknya Penangguhan Pelayanan Eksport Apabila Informasi Juga Berasal Dari OJK Mengenai Kewajiban Pembuatan Dan Pemindahan Escrow Account Maka Direkturat Jenderal Bea Dan Jukai Juga Bisa Menindak Lanjuti Informasi Mengenai Pelanggaran Tersebut Dengan Memberikan Sanksi Administratif Berupa Penangguhan Pelayanan Eksport Direkturat Jenderal Bea Dan Jukai Akan Menyampaikan Adanya Sanksi Administratif Tersebut Kepada Eksportir Yang Bersangkutan Dan Juga Kepada Kementerian Atau Lembaga Yang Terkait Hasil Pengawasan Dari Bank Indonesia Dan Atau OJK Akan Menunjukkan Apakah Eksportir Tersebut Telah Memenuhi Kewajiban Apabila Iya Maka Direkturat Jenderal Bea Dan Jukai Akan Segera Mencabut Pengenaan Sanksi Administratif Yaitu Berupa Penangguhan Pelayanan Eksport Untuk Itu Kita Tentu Akan Bekerja Sangat Erat Dengan Bank Indonesia Dan OJK Dalam Hal Terjadi Kesalahan Pengenaan Sanksi Dan Eksportir Telah Melihat Bahwa Mereka Dapat Menyampaikan Pembuktian Bahwa Mereka Telah Memenuhi Kewajiban Maka Eksportir Segera Dapat Menyampaikan Informasi Tersebut Ke Pejabat Bea Dan Cukai Dan Kemudian Pejabat Bea Bank Indonesia Dan Atau OJK Untuk Mendapatkan Penelitian Mengenai Akurasi Informasi Tersebut Dan Apabila BI Dan OJK Menyampaikan Bahwa Hal Tersebut Memang Betul Maka Direkturat Jendral Bea Dan Cukai Bisa Melakukan Pencabutan Sanksi Nah Kami Akan Menekankan Sekali Lagi Yang Telah Disampaikan Pak Menko Bahwa Post Tarif Komoditas Yang Diekspor Yang Tadi Telah Diatur Dalam KMK Nomor 272 Tahun 2023 Semuanya Akan Mulai Berlaku 1 Agustus Dan Hanya Berlaku Bagi Eksportir Yang Nilai Pemberitaan Pabian Diatur Export Per dokumen Ini kan Setiap kali mereka Melakukan Eksport Mereka Mengisi Pemberitahuan Pabian Export Atau PPI Ini Kalau Nilai Eksportnya di atas 250.000 USD dan dia masuk dalam kategori 1.545 post tarif maka mereka menjadi eksportir yang wajib memenuhi ketentuan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2023. Apabila eksportir tadi mengeksport barang-barang yang masuk dalam 1.545 post tarif jadi masuk dalam KMK namun nilai eksportnya di bawah 250.000 USD per dokumen pemberitahuan pabian eksport mereka tidak terkena kewajiban DHE. Jadi ini ya tadi 1.545 post tarif tapi hanya yang nilai setiap dokumen pemberitahuan pabian eksportnya di atas 250.000 USD sekali eksport. Ini tentu kalau dilihat dari nilainya tadi disampaikan Pak Menko mayoritas eksportir kecil bahkan menengah mungkin dalam hak ini nilainya kemungkinan di bawah 250.000 USD jadi mereka tidak terkena DHE. Yang terkena adalah mereka yang nilai eksportnya 1x PPE adalah lebih dari 250.000 USD. Demikian Pak Menko dari kami 2 peraturan yang keluar dari Kementerian Keuangan yaitu KMK nomor 272 tahun 2023 mengenai 1.545 post tarif yang masuk dalam daftar DHE dan PMK 73 2023 mengenai mekanisme pengenaan dan pencabutan sanksi administratif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.